hai 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 show minasan konichiwa kembali lagi dengan gumoto disini di game genginimeges ya jadi kali ini gumoto akan explore yang kanomi yang terbaru jadi quest pertama kita mengejar kabut di balung samudera seles ini kita perlu ngobrol dulu dengan suyoko jadi untuk ngobrol-ngobrolnya nanti bakalan saya skip ya biar enggak terlalu makan waktu lama karena di video kali ini saya sekalian nyalain tower of weight yang pertama jadi nanti ada tiga part untuk questnya tower of weight pertama tower of weight kedua dan ketiga nanti masing-masing juga ada pasalnya bakalan saya jelasin sekalian jalan sekalian saya bahas-bahas juga tentang mekanisme yang kanomi yang terbaru tuh gimana sih gitu kan buat kalian yang belum explore bisa sedikit tercerahkan gitu seenggaknya enggak insecure dulu aduh males banget gitu enggak namanya gitu kan enggak begitu menakutkan sebenarnya ekonomi yang yang baru malah menurut saya ini lebih mudah gitu kan daripada yang ekonomi yang pertama so disini kita kedai Nijimikoshi dan kita bertemu dengan Miko yang memakai topeng topengnya ular jadi nanti kita bakalan dikasih item bakuso box nah sini kita udah dikasih item bakuso box jadi untuk beberapa percakapan saya skip biar menghemat waktu juga langsung aja ke intinya gitu kan jadi bakuso bakuso box ini jadi item utama di enganomia kali ini ya di mana di seirai ada bulu terus di narukami ada apa namanya momento lens nah kalau di enganomia ini ada bakuso box jadi kegunaan pertama bakuso box itu adalah untuk menghilangkan efek negatif atau istilahnya segel dari tantangan box dan musuh ya jadi kalau musuhnya itu ada segelnya yang ungu musuhnya itu jadi lebih kuat dan enggak tertak tak terkalahkan lah jadi kalian pakai cuman bakuso box ini ada jumlahnya ya jadi maksimal itu kalau level 1 300 nanti kalau naik-naik semakin banyak semakin naik ya maksimal bakuso box nya ini nah disini untuk tantangan ya jadi untuk menjalankan tantangan tertentu di enggak 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 yang terbaru kalian gunain bakuso box untuk kegunaan pertama itu ya kisah di sini kita bantai dulu karena ini ini adalah tutorial atau percobaan kita menggunakan bakuso box Oke sini kita clear terus kita balik lagi ke Miko yang bertopeng ular ya gitu ya dengan sumi dan untuk mekanisme kedua itu ada patung di sini ya bagus ya yang di economia jadi patungnya ini fungsinya itu untuk yang pertama ngisi bakuso boxnya biar full lagi dan untuk beberapa kita bisa upgrade seperti kayak patung the seven cuman sini kayak ada buffnya dengan namanya itu kita nge-upgradenya dengan bakuso art bakuso art ini didapat dari eh kita membuka luksurius chest di economia yang terbaru ini so disini kita langsung ke quest tower of weight yang pertama ya dan untuk hasilnya nanti bakalan saya bikin juga kontennya terpisah jadi disini khusus untuk quest dan sekalian jalan saya sekalian bacot ya menjelasin gitu semoga kalian bisa membantu sih saya yakin kalian udah pada paham sih para sepuh sepuh bukan ya berharap bisa membantulah yang insecure buat eh ekspor ekonomi yang terbaru ini ya dan untuk buka teleport pertama kali jadi kita harus buka teleport dulu kita membutuhkan dua item yaitu kacang tokoyo dan eh benih apa namanya benih biji biji benih dalam laut lah seperti itulah nah ini dua item ini kalian bisa dapatkan di map jadi udah ada maknya ada mak tanda tangan sama tanda tangan yang peak itu terus sama yang eh ore ya bisa jadi kalau kalian muncul di map itu usahakan kalian ambil gitu kan ambil dulu baru sampai ngilang di map lah jadi keambil semua kan jadi misalkan kalau ketemu teleport tinggal kita buka nggak perlu cari-cari kacang tokoyo dan biji dalam lautnya dan sini kita juga butuh biji dalam laut dan kacang tokoyo so saya udah siapin tinggal perlu cari-cari disinilah kadang disini juga enggak enggak cukup buat buka waypoint di sini so saya sebelumnya udah mulung dulu yang eh biji tokoyo eh biji tokoyo kacang tokoyo dan biji dalam laut nah dan untuk platformnya ini saya jelasin platformnya ini bisa muncul kalau kita eh megang baku soboks yang masih ada energinya ya energinya kan ada 300 gitu-gitu kalau masih ada energinya itu bakalan muncul ya oke dan sini kita dipandu dengan elektrosili cuman disini kita harus enggak boleh skip ini monster ini harus dibunuh guys karena kita bakalan dapat eh apa namanya nama itemnya apa apa saya lupa ya pokoknya nama itemnya itu yang kayak cangkang cangkang ya bener cangkang hitam lah itu buat buka tower of void yang pertama ya oke next kita ngikutin elektrosili jadi untuk buka tower of void yang pertama kita butuh biji dalam laut terus kacang tokoyo dan yang terakhir itu yang tadi drop terdepan dari monster yang terbaru ya let's go pastinya gampang aja sih sebenarnya saran saya sih kalau kalian explore ekonomi yang baru jadi kalian ambilin yang biji dalam laut dan kacang tokoyonya tokoyonya karena itu fungsinya banyak banget ya nah disini eh tinggal kalian nyamain aja hurufnya dengan nah disini ini pertama kita buka dulu bukannya bukan pakai bagusobox cuman pakai item ya guys ya pakai ini kacang tokoyo terus yang terakhir ini pakai namanya apa ya lupa permata cangkang nah permata cangkang gitu namanya terus kalian puter-puter aja tower of void nya biar nyatu terus membentuk huruf yang sama dengan clue yang ada di depan situ ya guys ya easy lah ini ekonomi yang terbaru daripada yang lama gitu kan oke A A terus yang kayak I puter satu lagi nah disini terakhir yang I yang paling bawah sendiri abis ya oke nah disini segelnya sudah hilang dan tower of void nya nyatu kembali kita panjat kita panjat dulu kalau udah kita panjat terus nanti di atas kita nyalain pakai bagusobox ya guys ya oh iya just info aja untuk quest keduanya itu kalian saya saranin clear dulu box-box yang ada di denaro sejarah karena apa karena di area selanjutnya itu korosenya itu tinggi banget jadi kalian perlu upgrade bagusobox pakai sigil sigil ekonomia yang khusus biar kalian bisa bertahan dari korosenya ya oke kita nyalain nah disini untuk quest tower of void pertama selesai ya jadi semoga tutorial saya atau bahas-bahas saya bisa bermanfaat buat buat kalian so sekian aja untuk video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe channel komoto ini Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax